Terima kasih telah menonton 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 supaya kita butuh pesan-pesan positif dimana dunia hari ini banyak hal-hal negatif seluruh tiap hari lewat karting kita, lewat internet dan sebagainya kita butuh pesan positif kalau pesan positif datang dari orang yang juara dunia semua orang pasti mendengarkan jadi sebenarnya kuncinya itu nah, saya kini juga Bu Keri selaku pembina dari Mojangda Jaka ibu Cinta yang selalu ada sebagai dunia juga kuncinya adalah saya punya keyakinan udara Bandung, airnya Bandung ini memang menghasilkan manusia-manusia Bandung juga dari sekarang serbnya Alhamdulillah dan pada saat itu dilarikannya, diterinya anak perempuan tapi kita tetap diberi nama Kevin tapi disitu saya sangat bersyukur karena ketika diberi nama Kevin justru orang lebih mudah mengingat saya lebih mudah mengingat saya Kevin yang mana? oh mungkin yang perempuan ternyata jadi justru itu menjadi kemudahan buat orang yang lebih mengingat saya dan begitu pun ketika di jalan internasional ketika chaproan dan kru dari misi internasional lebih mengingat negara tapi disana mereka lebih mengingat saya karena nama saya seperti laki-laki mungkin di luar Kevin pun nama Kevin berlakunya untuk laki-laki jadi saya ingin berterima kasih kepada orang-orang saya kemudian kalau dulu mungkin karena memang mereka mengingat anak laki-laki pada awalnya rambut saya selalu pendek diberikan pakaian-pakaian yang simple seperti laki-laki jalan akarpo, kaos, sepatu cats dan itu sampai sekarang pun saya masih suka dan masih nyaman mengenakan pakaian se-simple itu se-natural itu dan saya tidak suka banyak menggunakan rok seperti ini kalau besar hari kayaknya saya sangat penolak jadi kalau bisa ditanya kenapa Kevin bisa berubah karena saya itu perempuan dan saya juga pada saat itu sangat tertarik untuk mengikuti adikannya seperti ini jadi saya ikuti ECOG1 pada tahun 2017 kemudian buatan kejajan akarpo pada tahun 2015 dan ketika berkompetisi saya banyak mendapatkan pengalaman yang menurut saya tidak bisa dan tidak mudah mendapatkan seperti itu jadi ada cyberbullying sempat ya? sempat ada yang tapi kalau kita sikapi poskidik jadi bikin oleh gue bahwa ini jangan-jangan ditiru cyberbullying dikasihkan masa contik ini masih ditemui apalagi saya gini ya ya selanjutnya pertanyaan pencapai SIT apa? Evi, gila kita tentunya setelah terpilih menjadi bisnis internasional saya harus mengembang tugas sebagai bisnis internasional itu sendiri dan bukan hanya mempunyai ramai pemilihan tapi sekarang saya mempunyai bantu Jombalan, Indonesia bahkan organisasi bisnis internasional itu sendiri dan amanah dari bisnis internasional dalam menyampaikan pesan positif dan menembarkan pesan pendaraian melalui pertukaran berjaya yang saya dapatkan ketika di Jepang adalah kita kita mempelajari budaya lain itu tentunya akan ada rasa respect dan toleransi yang lebih tinggi karena mungkin selama ini kita hanya tahu tanpa mendengarkan ceritanya seperti apa tapi ketika kita mendengarkan lebih lanjut tata belakang negara itu seperti apa kenapa undayanya seperti itu justru disitulah ditimbul rasa toleransi yang lebih tinggi dan ini sekali sangat ingin saya sampaikan kepada seluruh dunia ketika saya mempunyai kesempatan untuk bisnis internasional yaitu menyampaikan bahwa setiap perbedaan itu itu bukan menjadi pengawan untuk berjalan bersama-sama ke depan maka dari itu yang ingin saya sampaikan adalah pesan positif yang telah saya pelajari dan terus mempelajari apa yang akan saya dapatkan ke depannya dari perjalanan hidup saya dan pada saat itu saya membawa budaya Indonesia filosofi Indonesia yaitu Bidika Tularika untuk menginformasikan kepada mereka bahwa Indonesia itu memiliki satu fondasi yang kuat untuk mempersatukan bangsa-bangsa nya dan disitu saya sedikit bercerita bahwa Indonesia itu memiliki keragaman budaya kepercayaan dan bahasa tapi karena kita berpegang dulu terhadap Bidika Tularika sejauh ini kita masih hidup terteram aman dan damai Bidika Tularika baik sebelum kita akhiri karena memang terbatas oleh waku tentu saja kita ingin ada pernyataan penutup atau ya semacam saya mungkin juga termasuk yang paling berbahagia selain orang tua dan juga teman-teman dari GBI terkait dengan Kevin maju melalui calon dan luar biasa saya sebagai seorang ibu tentu saja saya bangga ada seorang Putri Bandung yang bisa mewakili inilah citra Mojang Kota Baru terutama aku terima kasih terima kasih terima kasih banyak sekali perempuan-perempuan yang butuh inspirasi bagaimana mereka membutuhkan seseorang yang bisa kemudian membawa mereka selalu berada di jalan yang positif begitu saya kira Kevin kembali saya sampaikan tugas berat ada di Kevin bagaimana sekarang semua mata memandang dalam masyarakat Indonesia dan dunia sehingga kami berharap mudah-mudahan Kevin mampu untuk menjaga diri kemudian mampu mengajak sebagian-bagian karena saya tadi sampaikan berikan manfaat berikan contoh yang terbaik apa yang bisa dilakukan sehingga satu masa saya ingin banyak perempuan-perempuan kota Bandung khususnya Jawa dan Indonesia menyampaikan mereka bangga memiliki Kevin sebagai salah satu item Indonesia teman-teman saya terima kasih terima kasih terima kasih bisa menjadi doa dari saya buat Kevin kedepannya semoga tidak perancangan sebetulnya ketika satu tahun sudah berlalu begitu banyak yang tetap bisa dilakukan saat ini mungkin akan sangat padat sekali tapi insya Allah setelah satu tahun berlalu dari kontrak nanti sudah habis banyak sekali yang bisa dilakukan banyak teman-teman kita mungkin nanti kita akan merapatkan baiknya kita akan masuk ke prosok-prosok kita akan ajak mereka-mereka yang saatnya belum perlu kawasan perempuan-perempuan yang perlu diberikan pendidikan lebih jauh karena yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah kemiskinan kemiskinan itu tidak saja terkait dengan harta tapi bagaimana miskin ilmu miskin jiwa itu perlu kita berharap terima kasih sekali lagi hati-hati-hati kepada seluruh jajaran yang luar biasa perjalanan panjang yang luar biasa teman-teman YPI orang tua dan teman-teman dari mis internasional semuanya tidak bisa disebutnya satu persatu termasuk teman-teman berhubung dari Mojang dan Jajah Kota Manumur terima kasih dari saya saya tetap bersemangat untuk membuat masyarakat Kota Bandung menjadi masyarakat yang lebih baik dari apapun yang kita bisa lakukan melalui keadaan terima kasih dari saya masyarakat Kota Bandung terima kasih yaitu miskin internasional Mojang Bandung Pisan tinggalnya di Gunung Batu sekolahnya di Maranata alumni dari Mojang Jajah Kota Putri Indonesia dan sekarang menang menang tidak mudah dan modalnya bukan soal cantik-cantikan saja tapi pintar-pintaran juga jadi mendapatkan yang cantik dan pintar itu tidak mudah juga harus disukai kepercadiannya jadi tiga poin tadi membuat Indonesia tiba-tiba diperbincangkan membuat Indonesia dilihat membuat Bandung diomongkan positif dan lain sebagainya kuncinya itu next step-nya saya titip ke Kevin adalah rajin-rajin memberi pesan karena kalau sudah jadi begini apa yang diomongkan tingkah lakunya dicontoh dijadikan referensi maka rajin-rajin lah menjadi referensi yang positif dari omongannya dari tulisannya dari aktivitas sosial kira-kira Sip setelah berbincang jadi di Hawaii mohon pak Hawaii Cicadas ya pak ini Hawaii setelah berbincang pak ada gak input atau input yang didapat dari Kevin dan bisa diaplikasikan untuk program di ya sebenarnya karena konteksnya adalah putri-putrian jadi masukannya adalah kemojang jajaka yang tiap tahun kita selenggarakan dan bagaimana dia bisa pidato dalam bahasa Inggris dengan poin yang susah tentang keberagaman itu kan luar biasa ngomongin keberagaman dalam bahasa Indonesia aja materi berat yukuduh bahasa Inggris kan gitu ternyata menang nah itu jadi nanti masukkan buat yang disana itu supaya modal berbahasa Inggris dan berpengetahuan harus menjadi perbaikan-perbaikan Oke Sip Sampai